Intro Polres Pelebuhan Tanjung Priuk melaksanakan kampanye protokol kesehatan dan pembagian masker secara serentak di tiga titik gerbang masuk Pelebuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan yang dipimpin secara langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Arizona ini bertujuan untuk mensosialisasikan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran COVID-19. Polres Pelabuhan Tanjung Priuk telah menyiapkan 5.000 masker untuk dibagikan secara bertahap, sedangkan hari ini sebanyak 2.500 masker dibagikan kepada pengendara yang masuk ataupun keluar pelabuhan. Kegiatan ini mengikut sertakan 75 personil gabungan dari TNI Polri beserta stakeholder pelabuhan Tanjung Priuk seperti petugas pelabuhan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Kegiatan hari ini kita akan menghadap pembagian masker di wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk berikut dengan seluruhnya juga serentak dilakukan seluruh Indonesia di pakar saya oleh Bapak Kapolri di Mabes Polri dan juga di Polda dan seluruh Polres di wilayah Indonesia. Kita memakai pembagian masker kepada masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan Tanjung Priuk siapa saja yang masuk melalui terminal kita akan bagi karena memang mengingat juga di pola pelabuhan sudah kita deklarasikan untuk penggunaan masker minggu lalu untuk mengantisipasi perkembangan COVID-19 di wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk. Kita akan dibagikan secara 2.500 nanti akan bertahap, nanti akan ditambah lagi juga karena memang di pelabuhan kan tidak terlalu banyak. Ada, ada beberapa namun sudah dilakukan perawatan. Kalau di personil hari ini ada sekitar 75 personil. Iya, gabungan dari tentara, dari TNI, lalu dari otoritas pelabuhan dan juga sah bandar berikut juga dari PLD dan dari Satpol BP. Dari Jakarta, Firda dan Siddiq, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!